mau naik kapal halo kak halo kak halo kak ada apa kak ada penjalan nih guys ternyata ini juga kalau misalnya ada orang jahat kayak gitu kan jadi ini boyfriend kita, pacar kita ya guys apa sih apa sih maunya mas ini nih hai guys welcome to my channel lastrina basri jadi hari ini kita lagi ada di lokasi melaka yang ada di Malaysia dan ini sangat terkenal jadi tempat kota sejarah disini guys kalau di KL itu British kalau disini Portugis jadi kita bakal review tempat-tempat disini cuma lagi penuh banget guys ini kita sama kakak-kakak Malaysia ini lokasinya tuh gedung-gedung tua kayak gini guys nih guys kita pergi guys ayo kak guys sekarang kita udah di salah satu tempat yang terkenal disini jadi ini nasi ayam ya guys ya di Malaysia tuh ini yang paling rekomendasi nih banyak artis-artis juga sih kesini guys tuh ini namanya E E Jiban nah kita bakal masuk lihat di dalam seperti apa guys kita masuk ya tadi udah ada teman-teman disana aja kita bakal lihat seperti apa disini cukup ngantri guys orang lagi banyak banget guys guys kita bakal masuk kesini guys beli tiket di dalam kita bakal beli tiket jadi ini ada daftar harganya jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk kesini ke kapal ini harus beli tiket guys sekarang kita bakal masuk kemana nih kak? musyam samudera musyam samudera jadi samudera itu kenapa bisa dikatakan musyam samudera karena dia kapal guys nih ada apa nih ada souvenir juga nih naga supernernya tuh kayak gini guys tuh bagus guys disini guys nih bayarnya pakai ini guys ya kita masuk kak ayo oh my god nah guys kita bakal naik tangga ya guys ya nih kita di atas kapal jadi ini kapal jadi kalau kita dijajah dulu guys pakai kapal guys nih kalau kayak gini guys ini kayu kuat betul ya guys nih tahun berapa ya kapal ini nanti ditulis di bawah ya guys nanti editor yang kak Iqbal nanti guys yang ini tahun berapa ini kapal ini kapal semu-semu sepedera jadi naiknya lewat sini jadi jaman dulu itu kalau mau naik kapal halo kak halo kak halo kak halo kak nah kita bakal naik foto-foto kak ini dulu kalau misalnya kita apa namanya ini masuk jadi harus lepas sepatu dulu ya guys tuh ini waktu kita pertama masuk guys jadi di sejarah museum samudera nih kita masuk Assalamualaikum nah kayak gini guys suasananya kalau kita di kapal jaman dulu nih dulu kapal-kapal dulu tuh kayak seperti ini guys jadi dia bawa-bawa penumpang ya guys ya nah terus tuh ini kayunya kuat banget loh serius guys ini bagus banget sih menurut oh ini ada dulu kayak model apa sih namanya ilustrasi nah disini ada ilustrasi dulu kapal-kapal jaman dulu tuh seperti ini guys tuh ada kapal-kapal perang ada kapal-kapal apa ini guys nah nih macem-macemnya kapal-kapalnya guys bagus sih ini guys nah disini juga ada sejarah ya juga sejarahnya guys nah guys jadi kita sama kakak-kakak Malaysia ada kak Hiromi dan kak Momo ya guys ya dan kak Aksari jadi kita bakal menurut diri untuk di lantai 2 di bawah jadi suasananya kayak gini dingin banget guys nah ini dia guys tuh Masya Allah itu ada penjara nih hmm nah ini dia ada mata uang eh mata mata uang oh iya ini uang guys zaman dulu guys kayak gini guys tuh ada apa kak? ada penjara nih guys ternyata di ini juga kalau misalnya ada orang jahat kayak gitu kan di penjaranya di dalam sini nah kalau teman-teman lihat kayak gini dikurung guys kayak gitu guys ya kalau ada orang-orang berbocarat terus tuh dipasung ya tuh kayak gitu nah nih kayak ginilah guys gambarannya guys tuh nah ini kaptennya nih kayaknya nih ini kaptennya sih kayaknya halo kak kaptennya sudah ketemu sudah ketemu ya guys jadi ini boyfriend kita pacar kita ya guys ya karena di Indon nggak ada kayak gini eh di Indon sorry Indonesia guys tidak ada kayak gini nah ini meriamnya nih guys jadi kalau misalnya ada musuh kita tembak nih lihat sini keluarnya bomnya guys tuh oh ini ada apa nih guys dibalik tangga ini ternyata ini adalah alat perang mereka jadi kalau bom tuh kayak gini guys tuh pistolnya terus tuh ada parangnya ada ada ini guys pokoknya alat-alat tuh bola meriam butilan peluru nih butilan ini butilan peluru ini meriam tuh ini senapan itu pistol tuh ini pedang jadi ini mata uang dulu jadi kalau mau beli pakai ini guys iya Kak ya kayak emas gitu ya iya sekarang kita ambil aja buaya di jurnanya ayo kita cari buaya guys disini ada apa nih Kak ini kayak mesin peti gitu ya nah ini guys wah kuat ya besi nih guys tuh ini kaptennya guys hehehe hehehe nah ada passwordnya di gembo nih kayaknya ada emasnya di dalam tuh guys pak polisinya apa inggris tuh ganteng tapi ini petulan orang yang dimuseumkan Kakak the patungnya oh astaga ku kira orang sumpah kak ku kira orang maaf ya guys aku gak tau kenalin dong asrinda basri guys guys ini bajunya asli loh guys tuh ayo kita naik ke atas lagi guys disini ada nah ini apa nih guys oh ini lampu sorotnya ini dulu jaman dulu lampu sorot portugis seperti ini terus tuh ini ada pistol ada botol minuman dan ini teropongnya tuh teropongnya dulu guys bagus ya maksudnya jaman dulu guys aku ada uang 3 ringgit kita bakal untropoksi kita bakal coba mesin ini guys dimasukkan sini ya Kak eh tutup disini mana ini nih guys pertama masukan jangan pekutih oh buat pici ya iya hmm tuh oh di pertama kali aku pake mesin baginya oh my god ternyata betulan guys coba kita beli lagi jangan layar putih lagi ini kak ini loh mana nih loh itu gede nya tulisannya Milo ini kak ini gak usah kak ini aja ini ini nih Milo ini nih Milo itu itu lagi satu air putih lupas tuh ini Milo ini guys agak mau bingung mah ini kok ditolak apa mah kedua itu enggak cantik aduh pemilihan juga mesin sama mesin aja pemilihan apalagi kita ya apa sih apa sih maunya mesin ini eh ekstensi maaf ya setelah mau dia gak selalu dibeli dia kayaknya nih kak guys kita bakal masuk ke Museum Samotra nih guys pertama kali kita lihat apa ini uang oh ini tiket ya tau juga guys nah kayak gini ini museum yang kedua nah guys kayak gini sini eh guys maksudnya dari sini guys sejuknya di sini ya guys ya tuh oh ini dulu dijelaskan tentang dulu bagaimana nih Portugis nih guys tuh nih udah ada nih ada nama-namanya juga udah dijelaskan abis ini tahunnya oh my god ini adalah salah satu perahu ini kayak perahu di Kalimantan guys tuh tuh oh disini di desain nah guys tuh sentik banget ini dulu udah desain sampai ini 3D sih nah dulu tuh kayak gini guys ini ada pohon tembakau ini ada pohon tembakau terus tuh per penyuk-penyuan tuh disini kita bakal belajar tentang ikan ada pari juga ada perikanan pokoknya boses nah guys nah guys kalau ini polis tentara laut wow wow oh my god guys alat tempur oh ini nah kapal-kapalnya ya Kak gimana Kak bagus ya banyak edukasi edukasi ini dia simpulannya guys kalau misalnya di kapal ada nama-namanya juga supaya tidak cechu di kiri ini ada koleksi plak oh ini plaknya nih terus tuh disini ada pelabuhan kayak apa ini pelahun terus disini pakaiannya tuh wow oh ini contoh-contohnya nih guys ini kapalnya guys aslinya guys nah ini ada apa namanya alat-alatnya masing-masingnya ya guys kalau di kapal jadi guys kita bakal pergi ke sana guys tempat orang foto-foto yang gedung merah ini orang banyak banget hari ini guys ya bisa aja bagilah wih buat lagu indonesia loh janglah pilih bang seiseng lah nah guys disini kalau kita mau main-main boleh ya guys beca 25 ringgit 25 ringgit iya sekarang kita berada disini ini kita lalu terus ini 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 guys kita bakal naik yang namanya beca disini becanya Malaysia guys Malaka jadi harga satu kereta itu beberapa spot itu harganya 25 ringgit kalau diropiakan disini ya guys yuk kita naik guys 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 6 5 5 6 6 6 9 7 sekarang kita lagi ada di hongkong street bukan sih selamat datang ke jongker walk jadi kayak gini jongker walk ini persis banget kayak di luar negeri ya ngasih di luar negeri sih kayak gini wow bagus banget sih ini guys kita mau beli makanan veganan di dalam biasanya kita bakal warnai ininya guys katanya sih aku juga ngasih langsung aja kita utropopsi kita bikin mie sendiri oh bikin mie sendiri kamu tak masuk kita utropopsi guys kita ikut dulu guys kita kakau gambar dan menulis ini ya guys ya ini warna banget ayo kak barangnya jika skema ini kak itu mengetahui ayo kak silahkan ayo kak letakkan aja punyaku kak letakkan aja enggak mengetahui warna samanya tempat saja masyuk panjang cirmu keras lagi lagi memakan minodo-nodo-nodo-nodo-nodo-nodo-nodo-nodo-nodo-nodo ini guys kita buntuk-buntuk ya guys ya ini oleh-oleh dari Malekta Oh my god Oh baru sih gini-gini ya nanti tinggal direbus pakai air dingin air panas guys Hai guys terima kasih nih buat teman-teman yang sudah subscribe like dan komen jadi hari ini kita bakal balik lagi ke hotel jadi buat kalian jangan lupa subscribe dan komen kita bakal pulang ke Kuala Lumpur dan itu perjalanannya kurang lebih 2 jam jadi kita bakal otw on the way Terima kasih buat teman-teman yang udah support akun ini jangan lupa subscribe dan like dan komen dan jangan lupa kalian follow subscribe aku di sini kalau misalnya kalian punya request kami bisa komen di bawah Terima kasih bye bye guys kita sudah sampai di hotel sleeping island Oh my god kita masukkan kacinya ya gue gelap ya Wow ayo masukkan masukkan kameranya dulu masukkan nah itu dia segini ya biliknya lumayan ya guys ya ada lengkap juga ada serika ada ininya 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 gantungannya dan ini televisinya sudah sini ini nesetik sih dan ini lagi viral di tiktok kok guys untuk kamarnya nah disini ada ini nggak bisa guys nah bisa lihat suasana dari sini nggak bisa buka guys oh tuh guys bagus banget nah buat teman-teman karena kita kecapean banget ya guys ya jangan lupa subscribe dan komen makasih banyak buat teman-teman yang nonton kok aku mau bobo dulu thank you so much dadah semuanya salam naik warahmatullahi beratuh